Gagal dapatkan Hugo Gomez, Persebaya Surabaya berburu 3 playmaker asal Argentina. Gagal dapatkan Hugo Gomez, Persebaya Surabaya berburu 3 playmaker asal Argentina. Dilansir dari jawapos.com, sinyal kejutan beredar di kalangan fans Persebaya Surabaya setelah kabar kegagalan dalam mendapatkan tanda tangan Hugo Gomez atau jajah dari Argentina. Meskipun bursa transfer belum resmi dibuka, namun tanda-tanda ketertarikan Persebaya terhadap playmaker asal Argentina sudah mulai terlihat. Awalnya, Persebaya Surabaya tampaknya sudah hampir memastikan kedatangan Hugo Gomez. Namun, harapan itu pupus ketika Hugo Gomez memilih untuk bergabung dengan Dewa United, disebutkan bahwa alasan utamanya adalah penawaran transfer yang lebih menggiurkan dari Dewa United. Mengantisipasi kekosongan di posisi playmaker, Persebaya Surabaya mulai menelusuri opsi baru. Salah satu indikasi kuat adalah kemungkinan perekrutan seorang playmaker asal Argentina. Sebuah clue yang diungkapkan oleh akun transferneus underscore FT menunjukkan minat Persebaya Surabaya pada playmaker Argentina. Berikut ini adalah gambaran singkat mengenai ketiga playmaker asal Argentina yang dikaitkan dengan Persebaya Surabaya. 1. Ezekiel Vidal, Persita Tangerang Ezekiel Vidal, otak serangan Persita Tangerang, menjadi salah satu nama yang dikaitkan dengan Persebaya Surabaya. Performa impresif Vidal dengan catatan 7 gol dan 8 asis dalam 30 pertandingan musim ini membuatnya menarik perhatian beberapa klub Liga 1, termasuk Persija Jakarta dan Persik Kediri. Meskipun peluang untuk merekrut Vidal terbuka karena kontraknya berakhir, Persija Jakarta juga tertarik untuk memperkuat baris serang dengan kedatangan Vidal. 2. Alexis Mesidoro, Persis Solo Alexis Mesidoro, playmaker Persis Solo, juga menjadi opsi bagi Persebaya Surabaya. Meskipun belum ada rumor konkret mengenai kepindahan Mesidoro, performa impresifnya dengan 6 gol dan 12 asis menarik minat beberapa klub Liga 1. Namun, keberhasilan dalam merekrut Mesidoro menjadi tanda tanya mengingat kontraknya bersama Persis Solo baru akan berakhir pada 31 Mei 2025 mendatang. 3. Jonathan Bustos, PSS Leman Jonathan Bustos, otak serangan asal Argentina dari PSS Leman, juga menjadi pilihan bagi Persebaya Surabaya. Kabar mengenai kemungkinan kepergian Bustos dari PSS Leman telah mengundang minat beberapa klub Liga 1, termasuk Persija Jakarta, Persebaya Surabaya, dan PSIS Semarang. Meskipun kontrak Bustos akan segera berakhir pada 30 Juni 2024, Persis Solo harus bersaing dengan klub lain untuk mendapatkan tanda tangan Bustos. Keputusan akhir mengenai playmaker mana yang akan dipilih oleh Persebaya Surabaya masih menjadi tanda tanya. Namun, kedatangan salah satu dari ketiga playmaker asal Argentina tersebut diakini akan menjadi tambahan yang berarti bagi skuad Green Force di musim mendatang. Semua pihak menanti dengan antusias bagaimana langkah Persebaya Surabaya dalam memperkuat tim untuk meraih prestasi di kompetisi mendatang. Nah, itulah update berita Persebaya hari ini. Terima kasih sudah nonton. Salam satunya Li, Wani Terima kasih sudah nonton.